Intro Apakah saat ini Anda mempunyai beban pikiran, beban hidup? Jika ya, Anda tidak sendirian. Semua orang mempunyai beban pikiran dan semua orang mempunyai beban hidup. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana cara Anda, bagaimana cara kita untuk mengatasi beban hidup tersebut. Dan itulah yang kita bahas pada kesempatan ini. Pada dasarnya ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi beban pikiran atau menghilangkan beban pikiran. Yang pertama itu dari sisi sikap kita, sikap Anda. Dan yang kedua adalah dari sisi tindakan yang harus kita lakukan untuk menghilangkan beban pikiran tersebut. Keduanya ini akan kita bahas satu per satu secara detail. Mari kita lanjutkan. Bagian yang pertama adalah bagaimana sikap Anda terhadap beban hidup Anda terhadap beban pikiran yang Anda alami. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Satu, sampaikan itu kepada Tuhan apapun agama Anda. Ada dua cara berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, duduklah, diam, tutup mata Anda, dan jangan bicara apa-apa. Pokoknya yang jelas, duduk saja, diam, tutup mata Anda. Biarkan Tuhan yang berbicara kepada Anda. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan cara bercakap-cakap dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu ada di depan Anda dan Anda sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan, saya punya masalah ini, masalah ini, masalah ini. Saya sudah melakukan ini untuk mengatasi masalah saya, beban hidup saya, beban pikiran saya, tapi nyatanya sampai sekarang belum juga bisa berhasil keluar dari masalah tersebut. Tuhan sebenarnya maunya apa dari masalah ini? Saya harusnya, menurut Tuhan, saya harusnya bagaimana sehingga dapat keluar dari masalah ini. Ini sangat menyenangkan dan biasa saya lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi. Lalu sikap yang kedua yang harus Anda punya adalah, cobalah Anda keluar rumah. Atau cobalah Anda perhatikan, atau cobalah Anda ingat-ingat di sekeliling Anda, orang-orang di luar Anda. Kalau Anda amati dengan baik, Anda akan sadar, kita akan sadar. Ternyata, bukan hanya kita sendiri yang menderita, ternyata ada juga orang lain yang mengalami penderitaan, mengalami beban pikiran, mengalami beban hidup. Bahkan, ada di antara mereka yang justru lebih berat daripada kita. Jadi, sadarilah bahwa ada juga orang lain yang sedang berusaha sebagaimana Anda sedang berusaha. Jadi, jangan merasa bahwa Anda adalah manusia yang paling menderita di buka bumi ini. No. Setiap orang punya masalahnya sendiri, setiap orang punya beban pikiran sendiri, beban hidupnya sendiri-sendiri. Hanya saja mungkin mereka tidak menyampaikannya kepada Anda. Jadi, jangan merasa sendirian. Anda punya banyak teman, orang-orang yang mempunyai beban pikiran dan beban hidup. Sekarang, sikap yang ketiga yang harus Anda miliki adalah ingat. Ada hal-hal yang berada di luar kontrol Anda. Tidak semua peristiwa dapat Anda kontrol. Anda tidak bisa memilih peristiwa mana yang ingin Anda jalani. Itu semua kenapa? Karena hal-hal itu terjadi di luar daripada kontrol dari kita. Kita tidak dapat mengatur peristiwa sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, apabila Anda mempunyai beban pikiran atas sesuatu peristiwa, sadarilah bahwa ya, memang ada peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak dapat Anda kontrol. Ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak dapat Anda kontrol. Sebagaimana Anda tidak dapat memilih peristiwa mana yang ingin Anda jalani. Sikap yang keempat yang harus Anda miliki dalam rangka meringankan atau menghilangkan beban pikiran adalah jangan terlalu menuntut kesempurnaan terhadap apa yang Anda lakukan. Misalnya Anda mengertiakan seperti ini, tapi tuntutan kualitas yang Anda patok itu terlalu tinggi, dan itu akan justru membuat menyusahkan Anda sendiri. Menuntut kualitas boleh, tetapi terlalu berlebihan menuntut kesempurnaan. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Semua pasti ada cacatnya, semua pasti ada kekurangannya. Jadi, berhentilah menuntut kesempurnaan dari segala sesuatu termasuk yang Anda kerjakan sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Kalau yang pertama tadi itu adalah sikap Anda, bagaimana seharusnya Anda bersikap. Sekarang bagian kedua, apa yang harus Anda lakukan, apa yang kita harus lakukan untuk menghilangkan beban hidup atau beban pikiran yang kita sedang alami saat ini. Yang pertama, makan makanan yang membantu menghilangkan stres. Menurut perahli, coklat itu mengandung saat yang dapat membantu orang untuk menghilangkan stres. Keju juga dapat membantu untuk menghilangkan perasaan stres. Nah, selain coklat dan keju, sebetulnya masih ada makanan-makanan yang lain yang dapat membantu Anda untuk menghilangkan beban pikiran dan beban hidup Anda. Tapi itu dapat kita kaji lagi, dapat kita lihat lagi pada kesempatan-kesempatan yang lain. Tindakan yang kedua yang harus Anda lakukan adalah, ceritakanlah masalah Anda pada orang-orang yang Anda percayai. Pasti Anda punya teman dekat kan, yang dapat dipercaya. Ceritakanlah itu kepada mereka. Sampaikan ke lukisah Anda kepada mereka, apa yang sedang Anda alami, beban yang sedang Anda rasakan, beban yang menghimpit pikiran Anda. Sehingga, setelah menceritakan setidak-tidaknya, beban itu akan sedikit lebih berkurang. Tapi harap diingat, yang boleh mendengarkan kisah Anda adalah orang-orang terdekat yang Anda percayai. Pilih satu di antara mereka. Yang ketiga, refreshing ke tempat yang tenang dan nyaman. Jangan memilih tempat yang ramai dan agak kacau. Kenapa? Karena kalau Anda memilih tempat yang terlalu ramai, maka Anda akan menjadi sunyi di antara keramaian. Ingat, kita ingin menenangkan pikiran, maka carilah tempat yang tenang untuk melakukan refreshing terhadap pikiran Anda. Misalnya begini. Duduk-duduk di tempat ibadah itu bagus. Duduk-duduk sambil bermenung, sambil menenangkan pikiran di tempat, di rumah ibadah Anda dapat Anda lakukan. Tanpa orang lain yang sedang beribadah, Anda duduk sendirian. Atau cara yang lain adalah pergi ke sungai, duduk di pinggir sungai, sambil memperhatikan sungai yang sedang mengalir. Sambil Anda bermenung, sambil menghilangkan beban pikiran itu, sambil berusaha untuk meringankan beban pikiran itu. Itu cara yang ketiga. Nah, ini cara yang terakhir. Apabila semua hal yang saya sudah sebutkan tadi itu tidak dapat juga membantu menyelesaikan masalah Anda, baik dari sisi sikap yang saya sebutkan tadi maupun tindakan yang sudah Anda lakukan, dan pikiran Anda tetap saja terbebani dengan begitu berat, maka sepertinya Anda membutuhkan tenaga profesional yang ahli dalam bidang itu untuk berkonsultasi. Jika semua yang saya jelaskan tadi itu tidak dapat membantu Anda ketika Anda sudah praktikkan, maka saya berpikir bahwa Anda mendekati masalah depresi. Dan kalau masuk pada tahap depresi, itu masalahnya jauh lebih berat, dan Anda membutuhkan tenaga khusus, tenaga profesional untuk dapat membantu Anda. Sekarang kita sampai pada poin-poinnya. Cara menghilangkan beban pikiran, cara menghilangkan beban hidup. Ada dua kelompok yang saya sebutkan, yaitu sikap Anda dan tindakan Anda. Sikap Anda terdiri dari empat, dan tindakan Anda juga terdiri dari empat macam. Dengan menerapkan kedelapan langkah ini, saya yakin sesungguhnya Anda tidak memerlukan tenaga profesional. Anda bisa mengatasinya sendiri dengan menerapkan langkah-langkah yang saya sudah jelaskan tadi. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.